Pemirsa, selama sebulan ke depan perbaikan sistem drenase di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta akan digencarkan. Perbaikan tersebut untuk mengantisipasi banjir tahunan yang gerap melanda Istana Kepresidenan Jakarta. Sudah 4 bulan terakhir sistem drenase di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta direnovasi. Hal tersebut membuat Presiden Jokowi memutuskan untuk berkantor sementara di Istana Bogor, Jawa Barat. Perbaikan sistem drenase di kompleks Istana Jakarta nantinya akan menyerupai sistem drenase di Kelora Bungkar, Nojakarta. Sistem yang diterapkan adalah jaringan drenase dengan modular tank, yakni air hujan tak langsung dibuang ke sungai terdekat namun akan ditampung untuk kebutuhan lain. Sistem drenase ini memiliki dua bak penampungan yang menghubungkan Istana Negara dengan Istana Merdeka dan memiliki panjang 2 km. Diharapkan proyek yang memakan biaya Rp49 miliar tersebut akan rampung sesuai target yang dipada 31 Desember 2017.